Bares Krim periksa MUI hingga kemenak dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang Kita akan meriksa baik itu ahli, baik itu yang tadi disampaikan dari Menaker Dan kita menguji terkait dengan apakah perbuatan ini dikaitkan dengan Fatwa MUI kita hubungkan kemudian dari keterangan ahli seperti apa Ini adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum Tabayun Memberikan justifikasi sebelum Tabayun sudah dikatakan komunis AS Panji Gumilang komunis Dasarnya hanya TikTok Kemudian mengatakan Azaitun sesat sudah dikatakan oleh majelis ulama Jadi itu namanya bukan Tabayun Jadi tidak mengerti akhlak Tabayun Itu berarti mengaku ulama Tapi mengertikan Tabayun saja sudah tidak tepat Majelis ulama numpang katanya sudah meneliti Katanya sudah masuk ke kampus Azaitun Satu lembar pun surat tidak ada Penipuan Kemudian datang MUI Katanya sudah meneliti Bohong Yang bohong itu kita apa dia Yang jelas ada suratnya balesan dari dia Dari lembaga masjidnya itu bahwa Azaitun tidak bisa nerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya Itu juga tidak diterima Cari fatwa MUI yang bilang dia komunis Sekarang cari fatwa MUI yang mengatakan dia sesat Azaitun cari fatwanya Kalau hasil penelitian sementara indikasi kan beda fatwa sama indikasi Terbuga sesat ya Pak Yai Iya indikasinya enggak sesat Ini ada hubungannya Kalau berkenan dengan kurikulum kita mengatakan enggak Enggak ada penyimpangan kurikulum saat itu Sekarang pun kami tidak mengeluarkan berkenaan dengan Azaitun Yang akan kami keluarkan tentang Panji Gumilang Yang akan kami keluarkan Yang udah jelas-jelas Jadi kita menyampaikan hukum sesuai dengan tas hurul masalah Secara personal Secara personal Kalau mau buktikan makanya kita bilang Kalau mau bukti datang ke MUI Kalau sekarang kami datang ke Azaitun dia enggak mau nerima Datang ke MUI kita terima Tentu akan dipangani oleh Polri Dan tidak akan diambangkan Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan Kalau iya, iya Kalau tidak, ya tidak Jangan laporan ditampung Lalu ada hambatan sana-sini enggak jalan Ada target Pak? Jelas Enggak, kalau hukum enggak ada target waktunya Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan Karena disitu aspek pidana Tetapi pondok pesantrennya Kita akan evaluasi secara administratif Ya tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaranya Melihat kurikulumnya Melihat konten pengajarannya Dan sebagainya Sehingga Hak untuk belajar Bagi para santri dan murid-murid disitu Tidak akan diganggu Terus berjalan Katanya masih menerima pendaftaran Silahkan terima pendaftaran Karena pondok pesantren itu adalah Lembaga pendidikan yang harus kita bina Tetapi orangnya Yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Ya harus Ditindak secara tegas Sesuai dengan Info Dan laporan Tentang peristiwa-peristiwa Konkret yang terjadi Di tengah-tengah masyarakat Kalau bisa adalah tabayun langsung Tapi kalau orang yang enggak mau tabayun langsung Ya kita bisa keluarkan keputusan kita Karena orang minta penjelasan Kepada kita Dan kita sudah mencoba Makanya kalau tadi Gus Rafi Ini kok lambat banget umahnya Kan ini kan sumbernya Kita harus klarifikasi Dan benar-benar kita Sudah benar Telah dikenakan Dakwaan Untuk pemasuan dokumen Kepengurusan Biasan pesantren Indonesia Dan dicatuhi hukuman penjara Hukuman badan Selama 10 bulan Oleh pengadilan negeri Indramayu Saat itu yang kita terima Adalah hanya merupakan CD ya CD atau kompak bis Yang istinya adalah Tentang pembayaran Kemudian pelantikan Menteri-menteri Di lingkungan NPI KW9 Jadi saat itu Sifatnya masih tertutup Beda dengan sekarang Karena sekarang Sudah era necos Sudah terbuka Sehingga Unsur-unsur Pasal Yang Penisahan agama ya 156A OHB Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Kodri Itu sudah terpenuhi Menurut saya Pemerintah Supaya segera Menangani Ya Secara konkret Apapun yang terjadi Pelanggaran Di Ajaitun itu Baik yang menyangkut Kemahaman agama Maupun yang menyangkut Tindak pidana Kan gitu Termasuk Administrasi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Masih menyelidiki Laporan kasus Dugaan Penisahan agama Yang diduga Dilakukan pemimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang Sejauh ini Beberapa pihak Telah dimintai Keterangan Dalam laporan Kasus tersebut Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Dijen Pol Johandani Raharjo Puro Mengungkapkan Pihak-pihak Yang telah Diperiksa Antara lain Dari Majelis Ulama Indonesia Hingga Kementerian Agama Kami sudah Periksa Dari pelapor Beberapa ahli Kemudian dari MUI Dan Kementerian Agama Kata Johandani Kepada wartawan Sabtu 1 Juli 2023 Baris Krim Akan meminta Klarifikasi Terhadap Panji Kumilang Pada Senin 3 Juli Dan surat Panggilan Klarifikasi Terhadap Panji Telah disampaikan Meski begitu Dia belum mendapatkan Konfirmasi Apakah Panji Kumilang Akan hadir Dalam Panggilan Klarifikasi Tersebut Panji Kumilang Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Jumat 23 Juni Oleh Forum Advokat Pembela Pancasila Karena Panji Diduga Melakukan Penistaan Agama Laporan tersebut Diterima Dan Teregister Dengan Nomor LPB 1636 2023 SPKT Baris Krim Polri Tertanggal 23 Juni 2023 Dalam Laporannya Panji Ditudukan Melanggar Pasal 156 AKUHP Tentang Penistaan Agama Ketua Umum FAPP Isan Tanjung Mengatakan Dugaan Panji Menistakan Agama Islam Melalui Ajaran Yang Disebarkannya Di Al-Zaitun Isan Menyinggung Omongan Panji Yang Memati Kehebohan Di Antaranya Ketip Boleh Perempuan Dan Suat Jumat Pisa Untuk Perempuan Penyataan Panjilannya Yang Disoroti Bahwa Al-Quran Merupakan Bikinan Nabi Muhammad Bukan Firman Allah Bagi dia Deretan Penyataan Panji Sangat Meresahkan Oleh Karena Itu Kami Datang Kesini Ingin Meminta Kepada Aparat Menegah Hukum Untuk Mengakhiri Pya Kepada Abul Sagan